Kejadian yang mengejutkan di kamar mandinya, membuat Keisa langsung marah-marah pada Kenzo. Namun apa yang dilihatnya, makin membuat Keisa kesal. Kenzo yang dimarahinya, justru tak menggubrisnya, bukannya keluar. Kenzo justru berjalan ke arah rak mandi yang tersimpan jubah mandinya di situ. Melihat sikap Kenzo yang tak mempedulikan omongannya, Keisa pun terus saja mengomel. Dasar orang gak tahu malu. Mau ngapain kamu di sini? Ujar Keisa kesal, dan lagi-lagi omongannya tak didengar. Dia melihat cowok itu justru membuka rak mandinya, dan di saat dia akan memarahi cowok yang dianggapnya tak tahu malu itu. Tiba-tiba matanya melotot dengan mulut menganga, saat melihat cowok di depannya memegang sebuah kotak kecil. Apa itu? Tanya Keisa panik. Tenang non, ini hanya bom kecil saja. Jawab Kenzo santai. Bom, apa kamu bilang? Itu beneran bom. Tanya Keisa panik. Karena ketakutannya, Keisa langsung berdiri dan keluar dari betap. Dia lupa kalau dirinya tak memakai apapun. Kenzo yang di depannya pun terlihat kaget. Sekilas dia melihat tubuh Keisa yang masih berbusa. Sadar di tatap Kenzo, Keisa pun langsung berbalik dan mau berlari keluar kamar mandi. Tapi niatnya terhenti saat Kenzo tiba-tiba berada di belakangnya. Bilas dulu saja non. Saya keluar sekarang. Kata Kenzo sembari menutupi tubuh Keisa dengan handuk mandinya. Keisa yang belum hilang rasa kagetnya. Dia hanya bisa menatap kepergian Kenzo. Rasa malu dan kesal. Kini campur aduk di dalam dadanya. Dasar orang tak tahu malu. Ujarnya setelah Kenzo tak ada lagi di kamar mandinya. Dengan segera, Keisa membilas dan menyelesaikan mandinya. Beberapa saat kemudian, Keisa yang sudah menyelesaikan acara mandinya. Dengan tak sabar mencari keberadaan Kenzo. Setelah memakai jubah mandinya, Keisa pun langsung turun dari kamarnya. Kenzo yang sudah selesai memeriksa dengan teliti bom yang ditemukannya tadi. Kini tiba-tiba dikejutkan oleh Keisa yang datang-datang langsung memukulinya. Kurang ajar. Kamu gila. Kamu tak tahu malu. Kamu jahat. Kata Keisa menumpahkan kekesalannya pada Kenzo. Melihat Keisa yang menyerang secara sporadis. Kenzo pun hanya bisa menahan lampiasan kemarahan majikannya itu. Disela-sela dirinya bertahan dari amukan Keisa. Kenzo pun mencoba untuk menenangkan Keisa. Sabar non. Saya hanya melakukan tugas saya saja. Kata Kenzo membela diri. Namun apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Keisa malah makin menjadi. Apalagi saat melihat Elise datang. Keisa pun langsung menyuruh Elise untuk ikut memukuli Kenzo. Dan akhirnya, Kenzo pun dikeroyok dua cewek cantik yang baru saja jadi majikannya itu. Namun apa yang dilakukan Keisa dan Elise? Tentu saja buat Kenzo itu bukan hal yang menyakitkan. Walau mereka berdua terus memukulinya. Namun Kenzo tak merasakan apa-apa. Karena selain pukulannya tak bertenaga. Kenzo sendiri memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Pukulan seperti itu. Buat dirinya seolah terasa seperti hembusan angin saja. Tak berpengaruh apapun padanya. Dan hal ini terlihat oleh Keisa juga Elise. Mereka makin kesal. Karena Kenzo terlihat tak merasakan apa-apa. Tapi, karena merasa sudah lelah. Keisa dan Elise pun berhenti. Kamu tadi lihat tubuhku ya? Tanya Keisa penasaran. Kenzo yang ditanya. Justru malah tersenyum. Melihat senyuman Kenzo. Muka Keisa pun seketika jadi merah. Kamu ini ya? Dasar mesum. Ujar Keisa sambil mendekapkan tangan di depan dadanya. Elise yang berada di depannya. Malah spontan ikut-ikutan menutup dadanya. Kenzo sendiri malah tersenyum saja. Lalu dia terdengar bicara. Tenang non. Saya tak akan bilang pada siapapun. Saya tadi hanya melakukan tugas saya saja. Saya harus menjaga keselamatan nona besar. Kata Kenzo santai. Ah, pokoknya aku gak suka. Aku kesal sama kamu. Ayo, Elise. Kita tinggalkan cowok mesum ini. Aku mau telpon papa. Aku mau kamu dipecat. Lihat saja. Kata Keisa yang langsung meninggalkan Kenzo yang hanya tersenyum saja. Elise pun mengikuti Keisa pergi ke kamarnya. Beberapa menit berlalu. Di ruang tengah kini terlihat Keisa yang sudah berpakaian lengkap. Kini sedang menelpon papanya. Kenzo yang duduk agak jauh dari Keisa terlihat sangat fokus. Rupanya, Kenzo sedang mengeluarkan kemampuan lainnya. Yaitu kemampuan bisa mendengar percakapan orang lain dari kejauhan. Dari posisinya Kenzo masih bisa mendengar apa yang dibicarakan Keisa di telpon dengan papanya. Rupanya, Keisa mengadukan apa yang terjadi tadi pada papanya. Namun, papanya justru bilang kalau pengawal barunya itu benar-benar hebat. Dan dirinya bisa tenang jika ada orang hebat di dekatnya. Dengan kesal, Keisa pun akhirnya menutup telponnya. Dia pun melirik ke arah Kenzo yang jauh dari posisinya saat ini. Mau gak mau, aku harus menuruti kemauan papa. Tapi lihat saja, aku akan bikin kamu tak betah di sini. Gumam Keisa sambil memandang ke arah Kenzo yang terlihat acuh. Iya kei, kita kerjain dia. Kita balas nanti. Sahut Elise. Keisa pun tersenyum dan mengangguk. Malam itu, Keisa dan Elise saling berbincang di kamarnya. Mereka berdiskusi perihal pembalasan buat Kenzo. Keduanya nampak merencanakan sesuatu. Elise nampak memisikan sesuatu pada Keisa. Dan terlihat, Keisa pun tersenyum. Sepertinya, dia menyetujui rencana Elise. Di tempat lain, di luar rumah, tepatnya di taman depan. Kenzo terlihat sedang berlatih. Di saat dirinya meditasi, pikirannya menerawang. Kalau diingat-ingat, sudah 13 tahun aku kehilangan ingatan. Apa sebenarnya yang terjadi padaku dulu? Dan siapa orang tuaku sebenarnya? Patua itu pun tak pernah mau memberitahu. Siapa aku ini? Dan siapa orang tuaku yang sebenarnya? Apakah mereka masih hidup? Hanya kotak ini yang ada bersamaku saat aku tersadar. Petunjukku hanya ada kalung dan foto kecil ini saja. Setiap memikirkannya, Kepalaku selalu sakit. Sudahlah, aku pikirkan nanti saja. Gumam Kenzo dalam hatinya. Dia pun mengakhiri acara meditasinya. Di hari berikutnya, Om Ben nampak sedang menelpon Pak Melvin. Benar-benar luar biasa, bos. Kemarin, dengan cepat, Dia bahkan bisa mengetahui bom yang saya siapkan di kamar mandi nona besar. Orang ini benar-benar hebat, bos. Kata Om Ben dalam panggilan telponnya. Baguslah. Kalau begitu, Kamu segera urus dia masuk ke universitas. Besok, dia sudah harus mendampingi nona besarmu ke kampus. Ujar Pak Melvin di seberang telpon. Baik, bos. Saya urus sekarang juga. Jawab Om Ben. Dan baru saja Om Ben menutup telponnya. Dia dikejutkan oleh Kenzo yang tiba-tiba ada di belakangnya. Kamu, Mengagetkan saja. Kata Om Ben menahan rasa kagetnya. Kedepannya, Kamu jangan dibiasakan seperti ini. Mengagetkan orang saja kamu ini. Kata Om Ben lagi. Kenzo pun tersenyum dan mengangguk. Lalu dia bicara. Ini Om. Kata Kenzo sambil menyerahkan beberapa alat penyadap. Apa ini? Tanya Om Ben pura-pura tak tahu maksud Kenzo. Kenzo pun tersenyum. Rumah ini memang besar. Tapi 35 CCTV dan puluhan penyadapan. Itu terlalu berlebihan. Jadi saya kurangi Om. Saya punya rencana sendiri. Ujar Kenzo. Om Ben pun mengangguk. Anak ini. Dia bahkan bisa sedetil itu. Padahal belum sehari di sini. Gum Om Ben. Dan satu lagi Om. Kata Kenzo. Apa lagi? Tanya Om Ben. Ini Om. Sahut Kenzo sambil memberikan bom yang kemarin dia temukan di kamar mandi. Om Ben pun menatap ke arah bom yang dipegang Kenzo. Sebelum sempat bicara. Terdengar Kenzo bicara duluan. Rumah ini. Setiap tempat tersedia CCTV dan penyadapan. Kecuali satu tempat. Kamar mandi nona besar. Jadi. Ada naibom di kamar mandi nona besar. Saya yakin. Itu adalah ulah orang dalam yang sengaja menyiapkannya untuk menguji para pengawal nona besar. Apakah benar seperti itu Om? Kata Kenzo yang membuat Om Ben tak bisa berkilah lagi. Benar. Itu Om yang menyimpannya. Kamu hebat. Bisa dengan mudah menemukannya. Kata Om Ben sambil menerima bom yang disodorkan Kenzo. Om Ben pun meninggalkan Kenzo. Zaman sekarang. Susah mencari orang setulus Om Ben. Dia benar-benar setia pada keluarga ini. Gumam Kenzo sambil menatap ke arah Om Ben yang akan masuk lagi ke dalam rumah. Singkat cerita. Di hari berikutnya. Sesuai yang sudah direncanakan. Kenzo pun terlihat sudah berada di area universitas. Sambil berjalan dan menatap ke sekelilingnya. Kenzo pun bergumam. Jadi inilah universitas termahal itu. Gumamnya. Ah. Seperti inikah rasanya jadi mahasiswa. Enak banget. Banyak sekali gadis-gadis cantik disini. Gumamnya lagi. Dia pun senyum-senyum sendiri. Karena tak menyangka. Misinya kali ini benar-benar berbeda. Di saat dirinya sedang berada di alam pikirannya sendiri. Tiba-tiba kehebohan terjadi di dekatnya. Para mahasiswa berlarian. Kenzo pun jadi penasaran. Dia melihat ke arah mana orang-orang itu bergerak. Sambil berlarian. Para mahasiswa itu saling berteriak. Nona pertama dan Nona kedua datang. Teriak orang-orang itu. Kenzo yang merasa penasaran. Dia pun langsung mengikuti ke tempat orang-orang itu berkumpul. Ada apa ini? Tanya Kenzo pada salah satu mahasiswa di dekatnya. Kamu anak baru ya? Sampai tak tahu Nona pertama dan Nona kedua. Kata mahasiswa yang ditanya Kenzo. Kenzo pun mengerutkan keningnya. Nona pertama, Nona kedua. Apa maksudnya bro? Tanya Kenzo lagi. Bodoh kamu ya? Nona pertama itu. Bunga kampus kita. Di sini bunga kampus akan dipilih oleh semua mahasiswa di sini. Dan ada tiga Nona bunga kampus saat ini. Nona pertama sebagai bunga kampus pertama. Dan Nona kedua adalah pasangan sehati yang selalu bersama kemanapun Nona pertama pergi. Jelas mahasiswa itu. Kenzo pun manggut-manggut. Karena penasaran. Dia pun ingin melihat bagaimana rupa bunga kampusnya itu. Dan yang ditunggu-tunggu pun datang. Sang bunga kampus itu datang bersama gadis yang mereka sebut Nona kedua. Melihat siapa yang datang. Kenzo pun hanya menggelengkan kepalanya. Jadi dia ya. Umamnya saat melihat Keisa dan Elise yang datang. Kenzo terlihat acu saja setelah tahu siapa bunga kampus yang mereka maksud. Namun. Sikap Kenzo berbeda dengan para mahasiswa yang memang sangat mengidolakan Keisa dan Elise. Mereka berkerumun di situ. Hanya untuk melihat Keisa dan Elise dari dekat. Namun tak lama kemudian. Kerumunan itu pun menjadi riuh. Saat salah satu orang dari mereka bicara. Awas. Puan ketiga kesini. Kata salah satu mahasiswa yang wajahnya nampak cemas itu. Mendengar perkataan temannya. Mereka yang berkerumun pun melirik ke arah yang ditunjuk temannya. Dan benar saja. Nampak seseorang yang dikawal dua orang temannya sedang berjalan ke arah mereka. Kenzo yang juga melihatnya pun merasa heran. Karena para mahasiswa itu terlihat begitu takut saat melihat orang itu datang. Karena penasaran. Kenzo pun bertanya lagi pada mahasiswa yang ditanyanya tadi. Tuan ketiga. Apa maksudnya itu? Tanya Kenzo. Kamu benar-benar baru di sini ya? Asal kamu tahu ya? Di kampus ini. Ada tiga Tuan yang paling ditakuti kami semua. Dan yang sedang berjalan ke sini itu adalah Tuan ketiga. Di matanya. Dia hanya memandang Tuan pertama dan Tuan kedua saja. Kita-kita ini. Tak ada harganya buat dia. Ayo pergi. Jangan sampai menyinggungnya. Jelas mahasiswa itu. Memangnya kenapa? Apa salahnya kita di sini? Tanya Kenzo heran. Dasar bodoh ya. Tuan ketiga itu paling suka sama Nona pertama. Dan dia tak ingin melihat Nona pertama dilihat orang lain. Kalau kita di sini. Jelas menyinggungnya. Dan kalau dia tersinggung. Hidup kita tidak akan aman lagi selama kuliah di sini. Sudah ah. Aku pergi dulu. Dia sudah mau sampai di sini. Kata orang itu dan langsung berlari menjauh dari Kenzo. Sedangkan yang lainnya sudah mengubarkan diri sejak tadi. Jadi hanya Kenzo saja yang tertinggal di situ. Dirinya kini berdiri tak jauh dari Keisa dan Elis. Keisa nampak melotot saat melihat ada Kenzo di depannya. Namun karena Kenzo ini identitasnya dirahasiakan oleh papanya. Keisa pun sama menutupinya. Dia seolah tak kenal saja dengan Kenzo. Tuan ketiga yang sudah di belakang Kenzo. Dia nampak kesal sekali. Karena masih saja ada orang yang berada di dekat Keisa. Dengan arogan, Tuan ketiga pun mendorong Kenzo ke samping. Minggir bodoh. Bentaknya, Kenzo pun diam saja sambil memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di depannya kini terlihat, Tuan ketiga itu berdiri di depan Keisa. Halo sayang, selamat pagi. Kata Tuan ketiga itu tak tahu malu. Keisa yang mendengarnya pun sebenarnya merasa jijik. Namun dia tetap diam saja. Hingga terdengar Tuan ketiga bicara lagi. Kamu tidak dikawal lagi ya cantik. Tanya Tuan ketiga itu dengan muka yang menjengkelkan dilihat Keisa. Karena Keisa masih diam, Tuan ketiga pun membuka jaketnya. Melihat hal itu, Keisa pun membentaknya. Daniel, apa yang kamu lakukan? Bentak Keisa pada Tuan ketiga yang ternyata bernama Daniel. Dibentak Keisa seperti itu. Daniel justru tersenyum. Cuaca begitu dingin. Nanti kamu kena flu. Kamu sebaiknya pakai jaketku ini say. Ujarnya sambil mesem-mesem sendiri. Tanpa minta izin dulu. Daniel berjalan ke belakang Keisa. Lalu ditutupinya punggung Keisa dengan jaket miliknya. Keisa yang merasa kesal dengan ulah Daniel. Dia pun berpikir sejenak. Sikap Daniel padanya. Memang sudah bukan pertama kali ini saja. Dia sudah terbiasa dengan sikap kampungan Daniel itu selama ini. Jadi hal ini tak terlalu dihiraukannya. Namun karena ingat apa yang dibisikan Elis tadi malam padanya. Keisa pun akhirnya tersenyum kecil. Lalu dia melirik ke arah Elis. Please. Rencana kita semalam. Sepertinya kita harus mulai dari sekarang. Bisik Keisa. Apa yang akan kamu lakukan, Kei? Tanya Elis pelan. Lihat saja nanti. Bisik Keisa lagi. Elis pun penasaran apa yang akan dilakukan, Keisa. Di depan Keisa, Kenzo dan Daniel sama-sama bisa melihat kedua cewek di depannya saling berbisik satu sama lain. Kenzo merasa, ada yang aneh dengan Keisa hari ini. Dia melihat Keisa berjalan ke arahnya sambil tersenyum dengan manisnya. Apa dia salah makan obat tadi ya? Gumam Kenzo dalam hatinya. Setibanya di depan Kenzo, Keisa bicara dengan lembutnya pada Kenzo. Kak, jaketmu sudah lusuh sepertinya. Ini aku kasih jaket yang lebih bagus dari punyamu ini ya? Katanya sambil memperagakan apa yang Daniel lakukan padanya tadi. Keisa menutup punggung Kenzo dengan jaket milik Daniel. Kenzo yang merasa aneh dengan sikap Keisa padanya. Dirinya pun hanya diam saja dan menebak-nebak apa sebenarnya yang ingin Keisa lakukan. Sedangkan Daniel yang melihatnya, mukanya langsung merah padam. Dia pun segera berbalik dan menghadap Kenzo yang sudah dipakaikan jaket miliknya oleh Keisa. Dengan nada sangat keras, Daniel membentak Kenzo. Siapa kamu? Berani-beraninya sama gua. Bentak Daniel. Kenzo pun baru sadar setelah melihat respon dari Daniel. Jadi ini yang dia rencanakan ya? Pantas saja sikapnya aneh padaku tadi. Rupanya, dia ingin meminjam tangan orang itu. Gumam Kenzo sambil tersenyum dalam hatinya. Keisa yang sudah berdiri di samping Kenzo. Dia nampak heran saat melihat Kenzo tak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Padahal setahu dirinya, hanya dua orang yang lebih kuat dari Daniel di kampusnya ini. Selain kedua orang itu, semuanya pasti akan mompol di celana jika berhadapan dengan Daniel yang kini sudah terlihat marah besar. Karena merasa caranya tak berhasil, Keisa pun segera meresponnya. Daniel, apa masalahmu dengannya? Kenapa kamu membentaknya? Tanya Keisa memancing Daniel. Kamu pura-pura bodoh ya, Kei. Sudah jelas aku berbaik hati pada kamu. Kamu malah berikan lagi jaket itu pada anak kampung ini. Bagaimana aku gak marah? Kata Daniel yang langsung dibalas Keisa. Kamu ini aneh. Kamu kenapa coba berikan jaket itu padaku? Tanya Keisa terus memancing Daniel. Daniel pun menggelengkan kepalanya. Kamu ini ya? Sudah jelas aku seperti itu karena aku suka sama kamu. Jawab Daniel. Oh, jadi begitu ya. Kalau itu alasannya. Aku juga sama Neil. Aku berikan jaket itu. Karena aku juga suka sama kakak ini. Kata Keisa yang pancingannya berhasil membuat Daniel makin naik pitam. Kamu suka dia? Suka anak kampung ini? Tanya Daniel sewot. Keisa pun tersenyum. Dia tahu. Kumpannya sudah dimakan Daniel. Lalu dengan muka yang dibuat serius. Keisa pun bicara lagi. Kalau aku menyukainya, apa masalahnya dengan kamu? Kamu dan aku kan gak ada hubungan apa-apa. Kata Keisa yang membuat Daniel makin kesal. Dia pun merasakan di dalam dadanya. Emosinya makin tak bisa ditahan. Namun, karena Keisa ada di depannya. Dia harus mencoba menahannya. Dia tak mau bersikap kasar di depan gadis yang disukainya itu. Dengan menahan kemarahannya, Daniel pun bicara lagi. Ah, sudahlah. Katanya sambil meninggalkan tempat itu. Kenzo yang mendengarkan perdebatan Daniel dan Keisa. Dirinya tampak acu saja. Seolah tak ada hal besar yang terjadi di depannya. Dan setelah Daniel pergi, Keisa pun berbisik pada Kenzo. Ini hadiah pertama kubuatmu. Kamu tunggu saja hadiah berikutnya ya. Bisik Keisa yang langsung berjalan ke arah Elise. Kenzo pun mengerutkan keningnya. Hadiah? Hadiah apa lagi? Umamnya heran. Dia tak tahu apa maksud dari Keisa barusan. Setelah Keisa dan Elise meninggalkannya, Kenzo pun membuka jaket milik Daniel itu. Dia segera berjalan dan meletakkan jaket Daniel di tong sampah yang tak jauh dari posisinya tadi. Apa yang dilakukan Kenzo? Rupanya diperhatikan Daniel dan para anak buahnya. Kurang ajar. Berani-beraninya dia buang jaket buah ke tong sampah. Awas aja lu. Buah akan balas nanti. Kata Daniel geram. Jam 10 pagi, Daniel dan anak buahnya terlihat berjalan mencari keberadaan Kenzo. Apa yang akan dilakukan Daniel dan anak buahnya pada Kenzo? Kita akan ketahui jawabannya di episode yang akan datang. Sekarang Mimin pamit dulu. Thanks for watching.